Seorang gadis berusia 15 tahun ditangkap polisi karena berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Dalam melakukan aksinya, gadis tersebut menyembunyikan barang haram itu dibalik hijab yang dikenakan. Aksi tersebut rupanya juga dilakukan bersama dua ibu rumah tangga. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hedianto mengungkapkan gadis berinisial SBR tersebut berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Nunukan saat speedboat yang membawanya bersandar di dermaga tradisional Haji Putri Nunukan, Kalimantan Utara. Ia bersama dengan dua orang ibu rumah tangga asal Tawau, Malaysia, masing-masing berinisial R42 tahun dan P51 tahun. Dikutip dari Kompas.com, R merupakan seorang kurir narkoba sekaligus perekrut. Sementara P dan SBR merupakan dua kurir hasil rekrutan R. Diketahui SBR dijadikan kurir narkoba dengan iming-iming upah Rp8.000 Malaysia atau setara dengan Rp27.000.000. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6 kg. Dalam melakukan aksinya, ketiga perempuan tersebut berpenampilan religius dengan hijab besar yang menutup setengah badan mereka. Petugas menemukan adanya kejagalan lantaran di bagian dada mereka terlihat sangat besar. Setelah diperiksa oleh poluan, ternyata di balik hijab itu mereka menyembunyikan narkoba jenis sabu. Petugas menemukan 25 bungkus sabu-sabu kemasan berbeda ukuran yang dilekatkan di bagian dada menggunakan lakban. Masing-masing dari mereka membawa 2 kg. Ricky menerangkan, metode pemain narkoba dinunukan saat ini beralih ke tampilan religi dan memanfaatkan IRT juga gadis untuk meminimalisi risiko. Biasanya, gadis yang direkrut adalah anak yang sering nongkrong dan ingin bergaya modis. Kini, para pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Ada pun untuk SBR yang masih di bawah umur, sementara masih dijerat pasal yang sama. Terkait proses hukum selanjutnya, akan melihat pertimbangan dari hakim. Dan hasil dari kawasan ditemukan, narkotika jenis sabu lebih-lebih di badan menggunakan lakban warna kuking kurang lebih 6 kg. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan, disini sudah tersusun dalam beberapa bungkusan, kurang lebih 25 bungkus, Dengan ukuran bungkus yang berbeda dibutuh dengan plastik warna bening. Gitu juga kita mengamankan 3 unit handphone, gitu juga dengan burung lakban warna kuking. Untuk tersangka, 3 orang yang di belakang saya, disini ada tersangka yang berinisial R, berinisial T, dan berinisial S. Demikian Hot Topic kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.